Wakil rakyat lagi, wakil rakyat lagi. Hari ini mari kita bahas wakil rakyat yang makin hari kelakuannya makin sulit ditebak. Entah apa yang mendasarin sikap dari bapak dan ibu anggota DPR untuk melakukan beragam hal yang membuat banyak orang geram. Dari data yang ditemukan DPR, bahkan masuk sebagai satu dari dua entitas yang paling tak percaya masyarakat. Hal ini jelas miris dong karena harusnya DPR malah mengincar kepuasan masyarakat yang memilih mereka. Tapi apa mau dikata? Anggota Dewan kita ini emang banyak gerakan tambahan yang bisa dikategorikan sebagai perilaku buruk. Contohnya sudah kita kumpulkan di video kali ini. Semoga saja dilihat jadi bahan introveksi ya. Kalau emang gak ditonton sama mereka, semoga penonton yang bisa introveksi diri, supaya tak ada lagi anggota Dewan yang sering berulah terpilih mendapat kursi di DPR. Pertama mari kita mulai dari masalah yang di segala lapisan masyarakat alami, yaitu kecanduan gadget. Kalau di anak balita, kecanduan gadget itu bisa menimbulkan beragam hal. Seperti terlambat bicara, sampai turunnya fungsi tubuh. Sementara pada orang dewasa, kecanduan gadget bisa membuat turunnya performa yang berdampak pada produktivitas. Nah, hal ini juga terjadi pada anggota DPR yang saking kecanduannya malah main gadget pas rapat. Contohnya ada ibu cinta mega yang secara jelas main tablet pada saat rapat DPR. Dari dalihnya sih, si ibu bilang kalau dia lupa matiin gadgetnya dan yang dimainkan cuma game Candy Crush. Tapi jelas dong, netesan kita gak mudah dibohongi. Karena gameplay Candy Crush itu kayak gini. Dan kalau yang dimaini ibu cinta mega ini, fix game slot alias judol. Ini yang bilang seput judi slot loh ya. Hmm, apakah ini yang namanya diwakilkan? Rakyat yang depo, ibu DPR yang jackpot. Kalau emang bener rakyat depo, DPR jackpot gak bingung sih. Kalau ada kemauan di bulan Juni 2024 ini, kalau ada 82 anggota DPR RI yang ketahuan main judi online. Rasa takapok dari anggota DPR ini juga bisa didasari hal lain seperti tak adanya gangjaran yang setimpal yang mereka terima. Contohnya balik kecinta mega ini yang memang dipecat oleh partai pengusungnya, yaitu PDIP. Tapi mirisnya tetap jadi anggota Dewan loh. Gilanya lagi, di pemilu 2024 ini, si ibu kembali mencalonkan di DPRD DKI diri lewat partai PAN. Kalau masih kepilih sih, bingung benar sama sikap pemilihnya. Kalau si ibu tadi main judi online, beda lagi nih sama anggota DPR berikutnya, Bapak Harvey Maleholo. Dalam sebuah video, si bapak ini disinyalir dengan hikmat bukan mengikuti rapat, tapi malah menonton video enak-enak. Kasus ini jelas ribut lah di media sosial yang membuat majelis kehormatan Dewan DPR, kemudian langsung merespon dengan segera memeriksa Harvey Maleholo. Kalau dari keterangan kawan seperti Harvey di PDIP, katanya sih video tersebut datang dari sebuah pesan WhatsApp yang tak diketahui pelaku. Hmm, kalau emang gak sengaja kebuka, kok mandangnya lama sih? Nah, akhir kisah dari nonton video enak-enak sambil rapat ini ternyata tak sesuai dengan keinginan netizen, di mana si bapak malah lolos dari sangkaan pelanggaran kode etik. Ya, mungkin saja si bapak emang tak melanggar kode etik karena memiklir rakyat menonton video enak-enak. Kalau tadi main gadget, sekarang ada lagi nih kebiasaan super buruk yang tidur pas lagi rapat. Hal ini tentu tak terjadi cuma di satu daerah saja, tapi terjadi di berbagai daerah seperti saat rapat anggota DPRD kota Makassar yang kena japret estetik pas lagi bobo. Di tempat lain, anggota DPRD yang juga tidur terlihat di anggota DPRD jombang saat diadakannya rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif. Padahal pada rapat tersebut sedang dibahas perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang jelas penting. Padahal itu duit rakyat ya yang dibelanjakan pemerintah. Nah, lebih parah lagi yang terjadi pada tahun 2016 di mana anggota DPRD Demak, Jawa Tengah, tidur saat Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya tentang fokus pemerintah selama setahun ke depan. Sikap gampang tidur ini sih emang bikin banget. Makanya tuh kursi Bapak Ibu Anggota DPR harus diubah, jangan nyaman-nyaman banget ya. Contoh tuh kursi anggota Parlemen Inggris yang dempet-dempetan jadi gak bisa tidur. Kalau tidur bisa ditabok dari dekat. Nah, kalau ada yang tidur dari kita berharap kalau mereka bangun. Pas bangun, eh malah bikin ramah lain, yaitu beku hantam. Salah satu yang jadi contoh buruk jelas datang dari kericuhan yang terjadi pada 2014 silam yang begitu memalukan. Bagaimana tidak memalukan, sidang perdana DPR malah harus berakhir ricu pada saat pemilihan ketua DPR. Padahal jelas dong, harusnya sidang perdana itu macil karena mereka semua mau ngurusin masyarakat kan? Atau emang yang mau diurus kepentingan sendiri jadi mau nyericuk gitu? Kerusuan ini terjadi karena adanya beberapa partai yang ingin menunda pemilihan ketua DPR dan ada juga yang mau tetap melanjutkan. Selain itu ada juga aksi adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan. Pertengkaran ini terjadi bukan di dalam ruang sidang tapi malah di gedung Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sayangnya tak ada info lebih lanjut kenapa kejadian tersebut terjadi dan cuma dikatakan sebagai masalah pribadi. Hmm, kalau benar masalah pribadi sih udah gak bener banget ya. Masa masalah dua sejoli harus dibawa ke ruang yang mengedepankan rakyat? Nah, bicara soal kericuhan dalam rapat anggota Dewa nih ya. Sebenarnya tak semua dibenci masyarakat karena ada juga kericuhan yang terjadi tapi tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Contohnya yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Saat DPRD setempat rapat dengan Kepala Bapeda dalam rapat tersebut tampak seorang anggota DPRD melemparkan barang dan juga membanting meja lalu maju untuk baku hantam. Nah, ternyata hal yang mendasari sikap tersebut adalah sikap dari Kepala Bapeda yang kelewat somong karena mengaku tidur dan tak menyelesaikan tugasnya. Hmm, kalau gini sih Bapak DPRD-nya emang wajar marah besar. Kepentingan rakyat kok malah dilakuin serampangan sambil tidur? Selain kejadian seperti baku hantam ada juga nih kejadian tak terpuji lainnya yang jelas diketahui banyak orang yaitu kejadian Puan Maharani yang mematikan mic dari salah satu anggota DPR. Hal ini terjadi yang tak cuma satu kali yang membuat Puan Maharani menjadi bulan-bulanan netizen sebagai bahan mim. Kejadian pertama terjadi saat sidang paripurna membahas undang-undang problematik undang-undang cipta kerja yang banyak diprotes. Dalam berbagai video Puan Maharani terlihat jelas mematikan mikrofon politikus demokrat Irwan Veko seiring suara Irwan makin mengecil. Hal ini memang membuat geram karena Irwan tengah coba mendapatkan haknya sebagai wakil rakyat dengan menginterupsi untuk menanyakan berbagai hal tentang undang-undang cipta kerja. Selain kejadian pada Irwan Veko di tahun 2020 tahun 2022 silam kejadian yang sama juga terjadi pada politisi PKS Amin Aka. Dalam sebuah rapat paripurna terdengar Amin yang ingin melakukan interupsi malah dimatikan miknya oleh Puan yang secara cepat ingin menutup rapat paripurna. Nah, kejadian mematikan miknya di lakuan Puan ini memang jelas membuat geram. Sulit untuk melihat bagian mana dari kejadian tersebut yang bisa dibenarkan. Makanya, PDIP yang jadi Partai Ibu Puan juga terkena imbasnya dan terus mendapatkan kebencian hingga sekarang. Dengan beragam kelakuan problematik anggota Dewan yang telah kita lihat maka wajar kalau tingkat kepuasan publik pada entitas ini sangat tak memuaskan. Padahal seharusnya mereka malah mengejar kepuasan publik sebagai indikator bahwa telah bekerja dengan benar. Tapi apa mau dikata? Anggota Dewan terhormat kayaknya emang meremehkan respon masyarakat yang sudah berulang kali dikecewakan deh. Jadi kita harus ingat ya siapa saja anggota DPR yang sering berulah dan tidak prorakyat supaya bisa tak terpilih lagi di masa jabatan berikutnya.